Puluhan mahasiswa dari Aliansi Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia, atau KAMRI, berunjuk rasa menolak tabungan perumahan rakyat, atau TAPRA, digelar dengan menutup penuh jalanan depan kampus Universitas Muhammadiyah di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, pada hari Senin sore kemarin. Aparat gabungan Polsek Rapocini bersama Polrestabes Makassar yang sempat berusaha meminta para pengunjuk rasa untuk berhenti, akhirnya langsung melakukan upaya tegas dengan membubarkan paksa para pengunjuk rasa ini, saat akan diamankan, salah satu dari mahasiswa melakukan perlawanan dan membanting salah satu polisi bernama Bribka Sulaiman yang bertugas sebagai babinkam tipmas di Polsek Rapocini, hingga mengalami pendarahan luka di kepala. Anggota pun langsung mengambil langkah dan menciduk sebanyak delapan orang demonstran di TKP, menurut Kapolsek Rapocini, AKP Mustari Alam, dari delapan mahasiswa yang ditangkap, satu di antaranya diketahui merupakan pelaku yang menyebabkan anggota Polsek Rapocini itu terluka dan hingga kini harus menjalani perawatan opname di Rumah Sakit Bayangkaramakassar. Setelah kita lakukan pembubaran, anggota kami ada luka dan dibanting oleh salah satu oknum daripada anggota kamri, ada pun anggota tersebut yaitu Saudara Bribka Sulaiman Babinkap Timas Kasih-Kasih. Dia terluka karena dia tarik-menarik sehingga anggota tersebut dibanting dan luka ditindis, lukanya jatuh ke belakang sesuai dengan foto dan video yang ada. Untuk proses hukum lebih lanjut, delapan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa ricuh tersebut langsung dibawa ke Polrestabes Makassar beserta barang bukti berupa bambu dan bekas ban yang dibakar, Ilham Syam Fajar TV Fajar Radio melaporkan.